Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqail Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaha dan nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin rabbi serahli saudri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafkahu qawli amma ba'di Hadratal muhtarumin para masyaih, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Hadir di tengah-tengah kita, Bapak Wadir Lantas, Polda Jawa Timur, AKBP Lukman Tepuk tangan untuk Pak Wadir Lantas Hadir pula Abah Kayan Perutnya besar, burungnya kecil Kemoy Ada juga Bapak Kepala Desa Halo Bapak Kepala Desanya pakai batik Kakayan Bola Terima kasih Pak Lurah Serta bintang tamu kita, Mbak Lala Widi Selamat malam Mbak Saya dengar soundnya saja sudah stress, apalagi penyanyinya Masa tarik Dwi Abah Kayan Nyiwoson kok bosok Itulah yang saya bilang Bedanya cewek sama sound system Sound system diragati okeh ketok wujuti Cewek diragati okeh diuntalkan cani Serta Bapak Ibu warga masyarakat Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang berbahagia Beli wingko di pasar minggu Ada gajah minumnya susu Hai orang Sidoarjo apa kabarmu Izinkan Gus Mipta mengucapkan I love you Bersyukur kepada Allah Salawat untuk Rasulullah Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi bukti Rasa cinta dan mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah Maka semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Yang sedih dibahagiakan Yang susah disenangkan Yang keluarganya berantakan disakinahkan Yang anaknya nakal disoleh-solehahkan Yang berhajat dikobulkan Dan yang jumlu segera dinikahkan Amin Allahumma Amin Ini kan rondo Oyo awakmu Rai rambet jaji Ngulik buju sepeke lalawidi Ya Ibu bapak yang saya muliakan Karena ini acaranya solawatan maulitan Sebagaimana kebiasaan saya hadir di acara maulid Mari kita membaca niat hadir di acara maulid bersama-sama Tolong dibaca secara khusuk ditirukan Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu An ahdura Al maulida Mislamana wabihi Aslafun as-salihun Wabiniyati Takdimi Syahri Wiladati nabi Sallallahu alaihi wasallam Wabiniyati Ziyadatil iman Wattakwa Walmahabbah Walqurbi ilallah Waila rasuli Sallallahu alaihi wasallam Waila aslafina salihin Al-Fatiha Alhamdulillah Surah al-Fatiha Salallahu alaihi wasallam Ibu bapak yang saya muliakan Malam hari ini saya minta gak ada yang susah semuanya seneng amin Gak ada yang sedih semuanya bahagia amin Sedih itu hukumnya haram Seneng itu hukumnya wajib Maka hidup yang tidak lama Tolong jangan banyak bersedih Tapi berbahagialah Tapi kalau di rumah yang membuat susah suami saya Gus Kalau suami kamu sering membuat susah Tolong nanti diajak duduk Pak Pesan Gus Mipta kita gak boleh susah Kalau rumah tanggamu susah terus Kamu ajak duduk suamimu Bisikan kalimat di telinganya Mas ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka Orak kena susah Disuguh kopi alhamdulillah Soni bosok alhamdulillah Alah saya lurah tarik kok Raih sonnya wason sing api Rik Rik Alah rakuan bayar ngomong aku sing bayar raku Rik Sorry Rik Aku kiai sugih Rik Kiai ini sopo Sangkeme Saluh Allah Nabi Muhammad Enggak Saya membayangkan kasihan Mbak Lala Kalau mau nyanyi sonnya jelek kayak gini Ya jebol Aku telak Tapi kalau kamu merasa susah karena hidupmu Semangatlah Belajarlah dari penyanyi dangdut Penyanyi dangdut itu spesial Mampu bertahan hidup Walaupun hanya dengan menggunakan organ tunggal Orang paham Orang paham Nah Kenapa niatnya perlu diperbarui Ini semua yang hadir di tempat ini Duduk di atas lapangan yang sama Dengan jilbab yang berbeda-beda Ada yang pakai coklat Hijau Jilbab peping Halah-halah Aku zizi Westowo Jilbab peping Raini irang Gak apa-apa kalau kamu yang hitam Santai saja Hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu Kita semuanya berada di atas lapangan yang sama Lapangan desa tarik Duduk di tempat yang sama Dengan alas yang sama Bahkan saya lihat banyak yang tidak pakai tikar Betul? Yang duduk tidak pakai tikar Saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian Little body Silitiga telah kelebon Walaupun acaranya sama Duduk di tempat yang sama Mislamanawabihi Hasil akhirnya tergantung yang diniatkan Kalau niatnya datang kesini karena mencintai Nabi Insya Allah kita pulang dicintai oleh Nabi Amin Datang kesini mencari sahabatnya Nabi Pulang insya Allah besok mendapatkan sahabatnya Nabi Amin Coba semangat mas-mas yang di belakang bawa bendera itu Anda lihat Jangan diniatkan kecuali niatmu mencintai Nabimu Ada yang duduk disini mungkin karena senang dengan pengajian Ya insya Allah akhirnya apa itu? Ada yang datang kesini mungkin penasaran dengan Mbak Lala Muka lanang lungguh ngarep dewi Aku yakin kok orang pengen nyawang aku Tapi pengen nyawang ini Mata negarangannya Kenapa Bu? Ada yang janda penasaran dengan ketampanan Gus Miftah Dari tadi teriak-teriak Gus aku rondo Sing takon sopo co Matamu Hasil akhirnya tergantung niat yang Anda sampaikan kepada Allah Makanya kenapa saya tadi ajak niat Nawaitu saya berniat An'ahdura untuk hadir Al-Mawlida di acara Maulitan Karena kalau kita hadir di acara Maulitan Itu pasti di dalamnya ada pengajian Kalau pengajian belum tentu ada Maulitan Orang Maulid mesti ngaji Orang ngaji belum tentu Maulid Contoh lagi Orang sholat Pasti membaca sholawat Tapi kalau orang sholawat Belum tentu sholat Orang haji Itu pasti umroh Orang umroh Belum tentu haji Yang belum pernah berangkat haji Yang belum pernah berangkat umroh Saya doakan Mudah-mudahan Segera dipanggil oleh Allah Dipanggil oleh Allah Kok amin Kok blok Segera dipanggil oleh Allah Untuk ziarah makah Madinah Amin Orang wudhu itu Pasti raup Tapi orang raup Belum tentu Wudhu Orang nikah itu Pasti kawin Orang kawin Belum tentu Kok kamu tahu Pengalaman matamu Pengalaman Maka kita hadir di niati Maulid Kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan Adanya bumi langit berikut isinya Ini Allah ciptakan karena Nur Muhammad Artinya apa Kalau kita pengen mendapatkan dunia Seisinya Gampang Cintailah Kanjeng Nabi Muhammad Dunia pasti mendekat Cinta Nabi Muhammad Dunia mendekat Cinta Nabi Muhammad Kobol semua hajat Cinta Nabi Muhammad Minggat maksiat Cinta Nabi Muhammad Dinaikkan derajat Amin Cinta Nabi Muhammad Yang ini ngaji Mangan Sopo Abakayan Cangkepnya Uwuk 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 Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan Gak ada yang lebih Harus kita cintai Dibandingkan kanjeng Nabi Muhammad Maka usahakan Semua aktivitasmu Jangan lepas Dari rasa cintamu kepada Nabi Muhammad Contoh yang jualan Kamu niati jualan Itibak Karena kanjeng Nabi Pernah menjadi Pedagang Kamu sekedar jualan bendera Jualan esteh Tapi kamu niati Itibak Direk sunai kanjeng Nabi Maka kamu menjadi Pedagang yang akan Dicintai oleh Nabi Amin Pak Lurah pejabat Diniatkan Saya memimpin Sebagaimana yang Diajarkan oleh Nabi Sebagai seorang khalifah Maka kepemimpinanmu Sebagai lurah Itu mendapatkan Pahala sunnah Amin Rimes Alhamdulillah Pengajian bubar Dibaca Solawatnya bareng-bareng Allahumma Salli salatan Kamilatan Taman Taman Alas Sayyidina Mohamad Dini Ladi Tan Halum Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Saluh ala Nabi Muhammad. Lanjut. Nah, sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena kita mencintai Nabi, ya ayo ikuti apa yang menjadi perintah Nabi. Ikuti cara hidup Nabi. Bagaimana kemudian Nabi mendesain agama itu mudah. Adinu Yusrun. Allah mendesain agama ini menyenangkan. Mubasir. Bukan mongdir. Bukan nakut-nakuti. Tetapi agama itu yasir. Bukan asir. Agama itu mudah. Bukan susah. Agama itu basir. Menyenangkan. Bukan tunafir. Bukan menakutkan. Maka cara wong NU, Pak Okaian. Bagaimana mendesain agama itu menyenangkan? Pengajian. Diundang ke artis dangdutan. Angsal buatan pengajian yang ngambin dangdutan. Oleh daripada dangdutan tanpa pengajian. Betul Pak Lurah? Aku curiga kok. Jangan-jangan yang seneng lalawi diku rakyatnya. Tapi Lurahnya. Jia. Anak Bu Lurah rakyatnya. Aman Bu Lurah. Tapi saya yakin. Bu Lurah ini setia. Kenapa buktinya pakai kawat gigi? Kenapa orang pakai kawat gigi setia? Jelas giginya saja dijaga. Apalagi suaminya. Tapi istri saya saya larang pakai kawat gigi. Bujukku nembung dan. Wah boleh gak pakai kawat gigi? Gak boleh. Kenapa? Kalau kamu pakai kawat gigi bahaya. Ngipok canggamku. Nyontol canggamku. Iserontok canggamku. Orang kok ketok wae. Pas aku noleh. Bu Lurah melenge. Ketok untu nih. Hano kawat. Pantesan kawat jemurni pondokku hilang terus. Ternyata dicolong oleh Bu Lurah Tarik. Ya rasa melu-melu. Ingat. Orang yang pakai kawat gigi itu berarti dia sadar diri bahwa dirinya adalah orang merongos. Padahal ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Setruk ringan canggammu setruk ringan. Coba kita lihat bagaimana Allah mendesain agama ini menyenangkan. Ada sahabatnya nabi yang masuk surga dengan tersenyum. Namanya siapa? Kayan. Eh, Kayan. Semoga Pak Kayan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah ngaji. Amin. Berhati bareng ngaji Pak Kayan mati. Janganlah. Kita doakan Pak Kayan panjang umur. Amin. Jadi wong santunya mati Pak Kayan urib dewi. Amin. Ada sahabat nabi itu masuk surga dengan tersenyum. Namanya Nu'aiman. Nu'aiman ini sahabatnya kanjang nabi. Yang paling lucu terus yang paling dablek. Orang lupa. Nu'aiman itu dicintai nabi. Padahal Nu'aiman itu juga suka mabuk. Tapi mabuknya Nu'aiman itu selalu dihadapan nabi. Supaya langsung dihukum oleh kanjang nabi. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan dari cerita Nu'aiman itu apa? Bahkan seorang peminum khamer sekalipun. Ahli mabuk sekalipun. Itu masih layak masuk surga. Bucah-bucah yang kamu mau dablek-dablek di sana oke kayak aku. Yang saya senang karaokean. Mangku pura. Oh ini senang selawatan. Pinter. Ini cahaya pinter kayak duit ini. Kayaknya Pak Kayan. Oh ini kayak Pak Kayan. Santai duitku oke santai. Kenapa bu? Kau yang jalur duit. Sorry. Kalau sama cewek saya gak pernah mau ngasih uang. Maunya ngasih nafkah. Pak Kayan kalau sama cewek ngasih uang apa ngasih mahar? Bakul-bakul ini kalau aku ngaji macam nyedak. Karena penjeluk ditukui loh. Barokah matamu barokah. Ini barokah pengrampok. Ini ngaji rakon tuku tak kandang. Bakul es itu ya. Sing optimis. Bakul es itu optimis. Karena cepat atau lambat pasti cair. Usahkan saya didelan saya orang payu baru. Apa-apa mau jalur gitu loh. Tasbe yang mau jalur. Aku sepuluhnya kocomotone copot. Katoe copot. Tahu yang ini cerita rin. Supaya jeningan uripe seneng iso melebusur gue kaya nu aiman. Amin. Santai li. Daganganmu dolendisik. Engkau lara payu. Yowes. Napa? Aku kira seneng kulak iki tak tuku. Sing buri mesti moro kabih. Akhirnya rasidong ngaji malah sibuk tuku ST. Napa mbak? Lamong nuku STM umbo saksang kemu tak tuku rapopo no. Tapi engkau dah mesti bunyiki moro rene kabeh. Engkau diribut. Misalnya gini gini gini. Aku tak ngopi disik umpun kopi disik panas. Mbak Lala nyanyi Mbak Lala. Setuju? Jalok lagu apa? Temen ngomong ngong. Miring apa jengking. Sakarap mu dewi. Ini mau jadi soalnya kaya gini. Pak Lala nyanyi. Gih. Ayo nyo nyanyi nyo. Nyo. Nyanyi lagu apa nyo. Requestif ibu mawan apa bu. Temen. Kulau pikir kulau kasih. Kau sidang lho bu. Merekin iku. Kau requestnya temen lho bukasannya. Kenapa? Kulau. Kulau. Sampai jumpa. Kau angkut sedih. Keput tangan untuk Mbak Lala. Ini Mbak Lala. Kus mohon aran donasi untuk Palestina. Petugas sudah siap. Ini petugasnya. Ya. Betul duit nopo mboten. Gilem nyumbang Palestina nopo mboten. Susah-susah. Uripe awai dewe. Luwe susah. Konco-konco diri dewe. Teng palis. Tina. Awai dewe. Udan. Paling namung ketiban. Banyu Udan. Pengajian. Lateng meriko. Pengajian diudani. Karubom. Milo rasa kakeyan. Sambat. Saya ini nyumbang. Panitiannya siap-siap. Aku melu nyumbang. Panitiannya kota infak. Mbak Lala Widi. Selawatan. Ini aku nyumbang. Langgi Palestina aku nyumbang. Ya. Palestina. Aku ingin. Yoko Pondok. Wis nyumbang. Kalo ingin nyumbang. Teng Pondok. Dari Pondok. Rongato. Seket juta. Lagi tak sumbang. Ning tarik. Tak sumbang. Lima juta. Juti anyat. Kayan. Wepiro. Kayan. Sumbang. Kayan. Masuk kalah karo kiyai. Kayan. Kayan. Selawatan do. Aku nyumbang lima juta. Ayo. Bukeng panitiannya. Panitiannya bukeng. Enggak. Sedaya nyumbang Palestina. Diniati. Gimbatu. Sesama muslim. Moga-moga. Uri Bawang Indonesia. Selamat KB. Amin. Selamat KB. Selamat KB. Terima kasih telah menonton 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 Semuanya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Sampai Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Minumnya Alayas Sampai Alhamdulillah 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 Mesti kewane lulusan tretes Jendengnya apa gile? Apa? Kepek Saruman toh Masa kewan jendengnya kepek gile? Oh, leras kepek? Ya Allah, kepek, kepek Pantes emel bukelek gue jendengnya kepek kok Nah, ngomong nih kalau soal alimaksyat yang melebusur gue Rasulullah Muhammad SAW Moga-moga kabar diakui sebagai umatnya Nabi Para istri yang hadir muda-muda akhlaknya seperti istrinya para Nabi Suami yang hadir muda-muda akhlaknya seperti kancing Nabi Pejabat yang hadir muda-muda akhlaknya seperti kancing Nabi Ini kepeknya melebu menang Kepek doli gitu ini Diambunnya sangit ya Allah Orang kepek gile? Eh? Leras yang ngomong kepek cangkame iki wak saru ke pijet Apa bu? Leras yang ngomong kepek wakasa apa? Nabi Dawoh Kullu ummati Mu'avan illal mujahirin Semua umatku kata Nabi Termasuk wang Sido Arjo Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Amin Illal mujahirin Kecuali mujahir Pertanyaannya Mujahir itu siapa? Mujahir itu adalah Orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan Tumindak dosa malah dipamerkan Dia bangga dengan dosanya Dia bangga dengan maksiatnya Contoh Bengi mabuk Awan dipamer-pamerki Mambengi aku mabuk Padahal Allah sudah berusaha menutupi dosa hambanya Tapi malah dipamer-pamerki Metu songkong omah Kondo karo tanggane Aku bareng ngamuk bojoku Ngamuk bojone ni ku dosa kok Malah mau pamerki Kui goblok Kui jenengepek kok Eh wang widok tak kata kau ni Wang widok ngamuk sing lanang ni ku api Nopo elek Api matane api Wani karo bojone ni ku dosa nopo boten Saya nopo awan Kudunya dirahasiakan apa dipamerkan Kok malah dipamer-pamerkan Kok malah dipamer-pamer kelak goblok ni Kok malah dipamer-pamer kelak goblok ni Pado wahi Sing moco wong sak kontak HP Kui jenenge pamer ahi pamer dosa Wongnya ya teka Ya melungguyu Biasanya jilbapa ireng Ini yoi reng Mbak Lala udah menikah belum Sambonate Oh Mbak Lala menikah jawabannya Sambonate Berarti Pantesan diundang Mbak Lura Tapi kalo ni ku lagas ni ku Kepingin ni ku angsal ni ku kiai Watan Mbak Lura Persoalannya bukan itu Ya kalo aku nolak Kalo aku mau Iya Lurai kurang ajar Singap Kenapa bu Kenapa Kenapa Minta Minta sangu kiai Ya santai toh Jangankan cuman sangu Hati aja aku kasih Lha cangkuh malah mancing-mancing aku Moga moga rati soteng ya Allah Moga moga rati soteng Bunda gak pernah ikut bu Kok kasihan matamu gila Kulu umati mu'afan Semuanya akan diampuni Semua dosa yang kita lakukan selama kita bertobat akan diampuni oleh Allah Kulubani adama khotohun Waqairlu khotohina tawabun Setiap anak Adam Berarti manusia seperti kita Pasti pernah salah Dan sebaik-baik orang bersalah adalah bertobat Baju itu kalo kotor dicuci Orang kalo dosa bertobat Karena baju kalo kotor tidak dibuang Tapi dicuci Orang kalo berbuat dosa bukan dibunuh Tapi bertobat Mila kalo bisa Maksyat ini aku aja dipamer-pamer gitu Kadang-kadang Mbak Lala video pamer maksyat kok Nyanyi ini panggung Malah perlukan kalo cak sodik Iya Aku mbak hati kadang-kadang Apa Mbak Lala ki matane katarak Baru soalannya bukan itu Kan aku jadi ingin Orang keturutan matamu Duit apa meneh Lawang soneh kok yang ini kan duet Bocah musiknya mau mendase kok Jawab Ya wis Lih nyanyi Ikini ngono saya nyapi Aku tak nyanyi kalo Mbak Lala Ditinggal Rabi Aku versi solawati Aku Mbak Lala versi asli nih Oh nge Kwe nyesuaike cangkem ku Aku duduk penyanyi Waw tukang kendangnya Malah aku ngalor kwe ngidol Kwe tenggi gede manu ejilek Atiku rasane loro Nyawang konco Atau karo agomo Raduwe toto kromong Korane radiwocong Solate ya ditinggalno Apa ikiwe jamani Jajahan no Gelangan ahlaki Wan tua di seneni Kuruyo dikepui Ayo rene gendang ngaji Salawat ya Rabi fil mustofa Ya Rabi mustofa Wasidu Walau birlanamu Ya wasianku Hual Habib Mbak Lala siap-siap versi asli ini Versi asli ini Hualimu Ayo Mbak Lala Mbak Lala siap-siap versi asli 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 Cuma Kujanga siap-siap Viggle Mbak Lala asli Mbak Lala siap-siap versi asli karo sumpah janjimu biembak akan janji uri tekan matiku ance neko eteko makotali asmoro rafi karo wong lio kendangitong ni selawatan kendangitong jam asing bander ya rabbi bil mustafa bahlil maka wafirlana ya wasial karo huwal habib huwal hadib turjas syafa'at uri kuli ayo sekali lagi tangannya dianggar solawat untuk kanci nabi semua yang mengatakan mendapatkan sahabatnya nabi sing bander bareng bareng kendangitong ya rabbi ya rabbi bil salam ya rabbi ya rabbi mustafa bahil mako si dana wafirlana wafirlana amato ya wasial karo ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi salam ya rabbi mohammad ya rabbi ya rabbi kasih mbak lala selaku sopo sing tisawer sing nyanyi aku sing ngaji aku sing nyanyi mbak sing tisawer cangkep muki ngopo ya ngopo sangoni iki ngaji rasawer-saweran asik alhamdulillah kudune sing tisawer aku karo mbak lala malah kowe eh kok nyanyi ini suge oke ya ini suge ya suge oke ya ini prabawa aku tuku-tuku ribut meneh kaya mau mbak lala disawer aku si nyanyi aku santai baik eh iki jaluk tas beh iki cerewet veri nih isong jawab pertanyaanku tak kaya duit ini nih wanira ini nih nih mbak lala pinjamiknya mbak lala ini sini 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 iki sing rondo 6 tahun iki iki rondo 6 tahun ya Allah teneh kingsut ya Allah mencolot ini ini rene oh adek rene oh cie cie grogi cie rene 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 ngatik mawan ngatik mawan cumeneng mawan namanya siapa iki musamah ha siti musamah musamah kamu madura ya enggak eh masih punya suami enggak statusnya apa anda sudah berapa tahun 6 tahun mbak widi berapa tahun mbak widi sebutkan semua nama presiden satu dari pertama pak sukarno satu pak jokowi nomor satu pak pak sukarno pak sukarno nomor dua pak habibi eh nomor dua kok pak suharto nomor tiga pak bibi nomor empat postur nomor lima pak megawati magawati bumegawati 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 nomor enam SBY nomor tujuh pak jokowi nomor delapan Prabowo ya weh tak edwin gitu ku tasbeh kuin jelok tasbehku tak edwinnya gitu ku tasbeh tasbeh ini sidhar jargane Pira Pira 1 juta eh matamu tasbeh 1 juta tasbeh 1 juta kaya tasbeh apa lah ini ini aja ini hadiah sehingga gurukul Habib Lutfi kalau pembelian guru gak boleh dikasih ya Allah nah masak pakai duitnya itu ku tasbeh diwe telung atau sewu ya Allah CS Jadi musama karumbak lalani ki podol sama sama janda iye wiki ngopo meneh mumet wih ngopo meneh wih ngopo meneh wih serangyo Iya Kalau rondo matang Menengok 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 Gita Gantel Malah tambah Lanjut Kalau Seandainya kita melakukan maksiat Pesanku lo siji Jangan Diumbar Jangan tamer Dosa Niku maksiatiku jenisnya Wonton kali Berapa bu Dua Coba mas-mas Yang di belakang Bapak ibu Maksiat itu jenisnya ada dua Tolong jeningan ingat-ingat Dauwe ingat Kulu maksiat Matuk Ngombe Maksiat itu jenisnya ada dua Tentu saja yang bertanya Bisa Bisa Maksiat itu jenisnya ada dua Tentu saja Bisa Tentu saja maka saya berwasiat tolong palura tarik jangan dikubur sebelum mati wala kamu sama serewe tak sadet mateng masa aku luhih milih awamu dinimbang balala ya udah mungkin rupamu maah kulu maksiyatin ansahwatin yurjahu fronaha wakullu maksiyahan kibrin yurjahu fronaha setiap maksiyat yang dilakukan karena sahwat itu masih ada harapan untuk diampuni tapi setiap maksiyat yang dilakukan karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni beda ini apa bagus? ini bagaimana rungoknya? kalau orang maling piti mergong yang nafkahi anak bojoni orang duet-duet akhirnya maling piti yang makan anak bojoni ini ku maksiyat mergong sahwat kenapa mergong sombong? sahwat itu masih bisa diampuni oleh Allah tapi kok ada orang di pejabat dibayar dianggok duit rakyat divene fasilitas tak se korupsi makan duit rakyat ini ku maksiyat mergong sahwat apa sombong? sombong ini ku rabakal diampuni ini ku pejabat pak kok wis digaji karo rakyat kok jik korupsi ini ku maksiyat mergong sombong ini ku pejabat pak kok milo kulamatur ono kewan singmangan tanduran ning sawah ini ku jenenge bajing tapi kalau pejabat nguntal duit rakyat jenenge oh saya kinyuun saya umpamani wah mbak lalaki jadi penyanyi dangdut kadang-kadang nyanyi ngumbar aurat umpamani eh udilek tak sss sama saya ngomong pertanyaannya api apa orang malah ngomong udilek ketok tapi dia berjuang untuk nafkai anaknya sebagai seorang janda janda pirang mata cacu wilik-cilik itu janda pirang itu masih bisa diambuni oleh Allah maka pesanku sebisa mungkin jangan terlalu vulgar mbak lalaki jelibapan ngotong ini ayun apa anggun 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 terbuka orang orang Allah saya ngatur rezeki apa 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 mampeson jelibapan apa buka-bukaan oh mbak ya kuala gara-gara nyanyi rodok berukut orang orang mungkin malah mancing-mancing kalau sodek ngung ini gila delalah liwat fvp di tiktok kan aku jadi ingin ingin mati di hp ku malah kowonen wae gue sang kemeng gila cacu ngulik-cilik gila kulak di tiktok di lo apa li mana sampai bawah si lo ko karena begini orang yang memamerkan maksiat itu orang yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah jadi jangan pamer saya selalu bilang surga itu Allah ciptakan surga dan neraka sama-sama Allah ciptakan untuk ahli maksiat Allah menciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertobat sementara Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat maksiat sebaliknya ngerti orang mbak lalawidi jilibapan pengajian mereka mau posting supaya ngerti orang berbuat baik itu sekarang perlu ditunjukkan supaya apa kalau orang berbuat baik tidak mau posting maka yang FYP di tiktok itu isinya semuanya konten maksiat kenapa konten maksiat viral karena orang baik gak mau posting kebaikan penuh yang mau posting malah padu kalau bojomu saya lagi ngetrend yang diposting nganangi pacarnya selingkuh diposting akhirnya yang melak malah melu-melu selingkuh orang wedai takkan danil perempuan itu bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati tapi ingat cowok bisa membeli tanpa harus mencintai iya mudah ayo siapa si lurai tarik tidak ibu Bu Lurah, stress kalau melihat keluarga itu romantis guyon, salah satu bentuk romantisme suaminiku wong lanang ngentut banter di hadapan istri kuih romantis takkan Pak Lurah mulai kok kantor ketemu Bu Junit tuot mi turut kuloniku romantis Bu Lurah ngamuk haaah kamu sikat rampung ngono Pak Lurah pulau takoni ngapa wong lanang ngentut banter soale cedak mi berarti lah wong wedok ngentut banter wong wedok nembe cedak karo mi pulau ini ku biasa Pak Lurah, bujuku turun jiru selimut, tutup selimutin tuot bujuku ngamuk apa lamba lala ya urung matanya Pak Lurah mancing-mancing baik kok bu ngelayani bujuku gak pakai kopi di posting rapopo daripada aku padu mau posting gimana Pak Mbatin lakuwe karo bojumu reso guyon karo bojone tanggane malah iso guyon ditelepon bojone ngamuk ditelepon bojone tanggane romantis kan pak kok enten si ngonten iku wongnya ya teko ya melunggu yu jilpapnya ya ping saya itu sedang mengkampanyekan posting kebaikan supaya medsos itu istinya postingan-postingan sing api kalo gak nyuan sewu sing viral apa mangan babi nganggu bismillah di posting wih berarti ngenyek wong islam gimana Pak Mbatin ngemut es krim diposting kan aku delok zizi diposting wali wih umbah-umbah mau posting bentuk melayani suami saya kue ngedusi anakmu ngeterke anakmu mau sekolah mau niatin ibadah mau posting malah rapopo kue duwanda nayu nih ngomah persiapan malam jumat waaah sunnah rasul lakar robojeni diri ngapa sing ngora kenoki musamah lalawidi malam jumat posting sunnah rasul wong janda kok sunnah rasul karo sopok lakar ya Pak Lura wong dia bojo lorai langsung nyanyi lagunya Gusminta saban malam jemuah bojoku angel digugah aku rata dibagai banjoraku budal patroli terus matumbangi gugah rondok lalawidi iya termasuk postingan postingan kebaikan nopo jangan menjelek-jelekkan walau beda calon presiden setuju kowe oleh seneng karo mas prabowo ojo ngelek-ngelek mas ganjar kowe seneng keneng oleh karo mas ganjar ojo ngelek-ngelek mas anis di dunia ini mohon maaf yang paling susah dinasihati ada tiga satu fir'on dua orang jatuh cinta tiga pendukung capres wangel dinasihati gimana paham baten kalau kita fair pak kaya seneng karo mas prabowo itu tapi jangan menjelekkan mas ganjar dan mas anis seneng karo mas ganjar itu jangan menjelekkan mas prabowo yang menjadi problem di indonesia wila seneng karo capres ngelek-ngelek capres lian gimana paham baten itu yang gak boleh makanya kulah matur kali pak prabowo pak prabowo kalau ada orang menghinamu jogetin saja gemoy ngomini ojo ngelek-ngelek gimana paham baten kalau ada orang ngiri gak usah melu ngiri ada orang ngiri kamu nganan ngulah melu-melu ngiri tabrak tabraan kalau itu kita lakukan maka kebaikan-kebaikan akan ditonton oleh banyak orang dan ketika orang lain mengikuti kebaikanmu maka itu potensi pahala bagimu tapi kalau ada orang lain mengikuti keburukanmu itu menjadi potensi dosa jariah untukmu na'udu billahimin gunakan rukuhnya gunakan rukuhnya gusmita rampung terawih kerja menek atau kalau ini payung alhamdulillah laris bah kok bisa berkahmu kenanya abah matanya ya Allah ya khasbir rambi ya rasama tabu ini bener kusuk khasbir rambi la ilaha hasbir rambi jala Allah ma fi kalbi khairu Allah alhamdulillah Allahumma salli ala ala'alih 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 walhamdulillah alhamdulillah 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 disunnah wal jamaah Allahumma rizuk nabi khusnil khatimah wa na'udu bika mingsu il khatimah wa adhkina jannadamal abrar ya azizu ya ghofer ya rabbal alamin walhamdulillahi robbil alamin sedaya panitia maturnuun pak lurah maturnuun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh